selamat menikmati selamat menikmati kadang-kadang orang berpikiran nomor satu adalah duit buat modal padahal itu enggak kalau menurut saya ini menurut saya pribadi pengalaman pribadi kita berdua yang paling penting disini adalah teman yang banyak itu nomor satu ya poin satu ada dua poin saya akan jelasin satu-satu poin satu untuk berbisnis adalah harus punya teman banyak bisnis apapun itu apalagi bisnis di jaman sekarang modal itu nomor belakang modal itu nomor belakang oke kenapa kenapa harus banyak teman karena banyak yang beli karena banyak yang beli oke kalau enggak ada teman yang enggak ada yang beli apalagi ini buat yang anak-anak muda ya yang masih umur 18 17 19 harus mulai dari sekarang bangun di lingkungan yang baik jadi banyak teman yang baik teman-teman sama siapa aja sama pengusaha sama siapa aja pokoknya kita harus berteman berteman yang banyak yang baik yang positif yang positif karena bisnis itu ya guys kita mau dimanapun besarnya ini kan untuk perintis ya bukan untuk orang yang udah punya udah punya bisnis besar bukan ini untuk perintis pemula pemula lah cari receh dulu lah cari receh ini contoh nyata kisah nyata yang bener-bener tipsnya ini nyata bukan kata orang atau kita ngopi dari orang bukan karena satu teman banyak saya punya bisnis dia punya bisnis bedanya dan bodohnya saya enggak punya teman deh guys pertama saya pertama saya buka bisnis itu saya enggak punya teman enggak punya teman sedangkan dia punya teman banyak oke bodohnya saya enggak punya teman tapi buka bisnis jadi saya itu buka bisnis enggak punya teman saya hanya memikirkan ah tempat tempat saya itu di pinggir jalan ah nanti saya bikin bikin sepanduk yang bagus yang gede enggak ada faedahnya di jaman sekarang sepanduk apa tempat di pinggir jalan enggak ada faedahnya tetap yang berfaedah itu teman banyak bener enggak iyalah kita main posting saja pakai HP itu enggak jadi apa yang bisnis guys tinggal kita main HP saja pas posting gambar-gambar kayak gitu apalagi di jaman sekarang ya kita itu bisnis enggak harus menomor satu kan wah punya tempat punya modal gede enggak benar sumpah apalagi ini ya kita ibaratnya cuma jualan makanan aja ya guys kalau teman kita yang banyak tiap hari pasti yang order banyak tapi segede apapun kita punya modal enggak punya teman kita mau posting atau kita mau bikin promo kita posting yang melihat 8 orang itu pun keluarga sendiri apa untungnya itu bener-bener yang saya yang saya alamin kemarin-kemarin ya guys pokoknya intinya sebelum bikin bisnis kita bikin dulu teman yang banyak kita ciptain aja dulu teman yang banyak untuk urusan kalau udah kita temenan banyak punya teman banyak sumpah zaman sekarang itu mau bisnis apa aja guys bahkan mau mau cuman jual apalah yang harganya 2 ribu lah 3 ribu lah itu bisa ngasihin duit kalau teman kita banyak sumpah apalagi di zaman sekarang pokoknya sosmed itu udah itu udah ladangnya ladangnya duit lah jadi yang diperbanyak kita dulu apa teman ya teman ya teman ya ini kisah dan contoh contoh yang bener-bener kita alamin oke jadi dia guys dia ini kerjanya apa sales buku sales buku kesekolahan sales pancik enggak jadi gini sebelumnya itu dia itu sales buku dan ketika ada corona ketika ada corona dan sekolah itu mulai pada tutup bingung kan mau kerja apa nah dengan modal punya teman banyak enggak ada masalah guys dia banting setir coba lihat jual panci jual apa aja jual apa aja tapi karena teman dia banyak ya banyak aja gitu yang dari sekolah ya dari mana jadi jual panci posting panci ada aja banyak aja yang beli posting sabun ada aja yang beli posting apa aja karena nomor 1 dia kenalannya udah banyak dan temannya udah banyak kuncinya bisnis adalah temen yang banyak pokoknya guys sumpah nyesel banget saya dulu orangnya tertutup enggak suka enggak suka terlalu banyak temen di sosmed enggak mau kumpul-kumpul sama temen itu bodoh dan itu satu kesalahan yang saya lakuin saya hanya ngutamain apa ya pokoknya saya enggak ada fikiran lah ke situ dan sekarang saya udah ngerti mana yang bener mana yang salah oke poin kedua tadi kan yang pertama udah saya jelasin temen yang banyak ya guys kedua modal oke modal modal tuh ada dua kita pikiran enggak enggak usah buka bisnis saya takut saya enggak punya duit saya enggak mau ngutang saya enggak mau enggak mau gimana gitu bla 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 bohong banget itu itu saya ngalamin ya guys saya punya bisnis dan saya enggak ngutang itu duit saya sendiri dan dia punya bisnis gede ngutang ngutang semua semua tapi yang lebih jalan siapa dia karena apa buku utang karena sabun utang pokoknya jangan takut berbisnis walaupun modalnya ngutang karena sebenarnya ngutang itu jauh lebih ngasih libit kenapa karena ini bener-bener yang kita alamin ya guys kita bener-bener alamin saya bisnis enggak ngutang jadi saya males-malesan saya bisnisnya salon saya males-malesan bodo amat ada orang dateng silahkan enggak ada orang dateng saya enggak rugi barang-barang saya enggak enggak rusak enggak apa jadi semangatnya enggak ada guys sedangkan dia nih yang ngutang yang modalnya ngutang dia punya prinsip dia punya prinsip apa satu hari dia keluar dia enggak bakalan pulang sebelum dapat duit jadi guys ngutang itu itu bikin tambah semangat sumpah itu bener-bener kita alamin banget jadi untuk modal itu kalau kalian memang udah punya sih enggak apa-apa enggak ngutang enggak apa-apa tapi semangat harus di harus ditambah gitu tapi kebiasaan orang itu kalau enggak ngutang ya kayak saya itu jadinya males-malesan saya udah ngebuktiin ya guys dari saya enggak punya teman bisnis saya macet enggak jalan sumpah dan akhirnya saya sadar saya perbanyak teman saya banyak bergaul sana-sini bisnis saya Alhamdulillah udah mulai jalan gitu jadi sekarang ini tinggal semangat saya gimana caranya saya tetap semangat untuk lebih dan lebih ngasilin dan kedua jangan takut kalau misalnya kita enggak punya duit kita ngutang buat modal itu jadikan semangat sumpah itu jadikan bener-bener semangat kita untuk kita tetap apa ya ya jadi kita tuh jadi lebih semangat gitu cari duitnya ini kita jualan ya guys sampai sampai kesini-sini nih guys sampai naik-naik puncak naik-naik puncak teh ini kita bukan jalan-jalan ya ini buat jualan guys tuh liat-liat-liat liat liat jualan nih jualan nganterin barang kesini-sini itu perjuangan makanya jangan males 5 ribu sampai sini guys ini cuma cari berapa cari cari untung untung 5 ribu gak mungkin dong ini bohong ini bosnya ini bohong 5 ribu diantar sampai sini bengsinya aja berapa guys ini bener-bener hatinya ini bener-bener perjuangan ya guys perjuangan jadi demi sedikit bisnis itu ya harus ada perjuangan ini kita kehalang kita kehalang sama pemeriksaan ya guys ini karena masuk ke masuk ke apa sih daerah wisata dan dikira kita mau wisata guys kita masuk ke pemeriksaan padahal kita cuma mau nganterin barang ya sudahlah biar dia periksa saya juga ini biarin kita sambil ngomong tapi kalian menikmati pemandangan disini ya guys biar gak biar gak bosan itu kota Batang nih pokoknya kota Batang untuk asri oke jadi pokoknya untuk anak-anak yang nyesel banget lah pokoknya saya dari dulu pokoknya ini saya ngajarin ya apalagi untuk anak-anak yang masih umur 18 19 20 dari sekarang kalian harus punya temen banyak harus karena saya yang sekarang aja saya udah nyesel banget kenapa saya dari dulu gak punya temen gak gak apa ya gak bergaul sama orang pokoknya itu kesalahan fatal ya guys oke guys ini kita udah arah pulang kebetulan suasannya mendung jadi kita mutuskan untuk pulang aja dulu nih indah kan guys indah jadi kita itu muter nganterin barang ada dua ada dua faedah hanya itu kita bisa cuci mata atau kita sekalian sekalian apa ya pokoknya lihat-lihat luar lah sekalian daripada di rumah aja terus kita juga bisa ngasihin duit jadi jangan malu untuk berbisnis apalagi kalau tadi itu yang kuncinya udah temennya udah banyak kita berani ngantir-ngantirin kemana-mana sedikit demi sedikit itu akan jadi gak apa-apa kita dihina ah paling untungnya berapa sih jangan bilang ah kalau untungnya berapa tapi berkali-kali untuk itu bisa jadi lebih gede sedikit-sedikit pasti lama-lama jadi bukit guys saya juga pernah pernah saya dibilangin ah buka salon di Indonesia karena temen-temen saya dulu temen kerja saya di di Saudi salon di sana ya lumayan besar lah tapi kalau dia selalu bilang ah paling di Indonesia berapa sih paling untung 10.000 20.000 hey jangan bilang 10.000 20.000 kalau udah tiap hari ngaselin berapa kumpulin jadi berapa tumpul guys gila kan dibilang katanya cuman penghasilan berapa penghasilan sedikit banget di Indonesia atau gimana enggak sumpah jangan mikirin yang penghasilan sedikit tapi pikirin dari sedikit itu biar lebih jadi banyak kumpulin oke guys terima kasih udah nonton video kali ini dan kita mau makan dulu karena kita capek dan pokoknya poin-poin tadi tuh yang dua itu ya guys satu terbanyak teman dan dua enggak apa-apa punya modal ngutang itu lebih lebih bagus lebih bersemangat ngomong apa dokumen dasar yaudah sekian ya sekian dulu ya video dari kami semoga bermanfaat bye bye